FX Rudi yang juga Ketua DPC PDIP Solo membantah ada anggapan PDIP bermain di dua kaki di Pilpres 2024. Isu ini muncul seusai PDIP diduga membiarkan Gibran masih jadi kader PDIP sementara putra sulung Presiden Jokowi itu sudah resmi mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 dan sementara PDIP sudah mengusung ganjar Pranowo Mahfud MD. Di sisi lain, FX Hadi Rudi Tmo meminta Gibran Raka Buming Raka untuk segera menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kader PDIP langsung ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu sebagai bukti rasa hormat dan juga etika dalam berpolitik. Salah satu alasannya, Restu Megawati juga membantu Gibran bisa terpilih menjadi wali kota Solo. Menurutnya, PDIP pun tidak harus memecat Gibran usai resmi menjadi baca wapres Prabowo Subianto. Selain itu, FX Rudi yang juga Ketua DPC PDIP Solo itu berharap Presiden Jokowi Dodo mampu bersikap netral pada Pilpres 2024 mendatang.